Intro Banyak orang diantara kita yang suka abai terhadap gejala yang sebenarnya sudah muncul begitu ya dok ya Nah gejala-gejala seperti apa dok bagi mereka yang memiliki tingkat gula darah yang tinggi Kita kembali lagi sejarah ya awal ini gejala ini munculnya di saat di zaman itu yaitu pertama disebut dengan gejala klasik Ini orang penyakit ini disebut dengan penyakitnya para raja-raja penyakitnya pengbangsawan Para raja-raja selalu ingin dipuja dia disembah dan sebagainya Bermacam-macam dibikin orang dibuatlah makanan enak agar dia senang dan seterusnya Tanpa ada ilmu yang menyuruh dia Bapak harus olahraga begini begitu dan sebagainya Pak ini dilarang gak ada yang berani membantah itu takut Takut dihukum sama raja Nah jadi itu dia ditemukan bahwa Lele gejala klasik namanya Di dulu itu sudah ada di zaman dulu itu sudah ada Di ribuan tahun sebelum masih sudah ada gejala itu Itu gejala klasik pertama ya dirasakan adalah banyak sekali buang air kecil Mulai dari pagi asik kencing sampai malam nanti kencing lagi Padahal dia sudah tahan-tahan minumnya Namun karena kebanyakan dibuang air dari tubuh Kompensasinya adalah seseorang itu akan merasakan haus yang luar biasa Haus 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 akhirnya dia minum Akhirnya gejala klasik yang kedua banyak minum Banyak kencing banyak minum Oke Gejala klasik yang ketiga karena gula Gula yang ada di tubuh yang dimakan ya Dari karbohidrat itu tidak terpakai dengan sempurna Maka tubuh membilang ke otak A kami belum makan Minta lah makan Jadi dia dibikin lah lapar Jadi orang ini kelaparan terus makan lagi Lapar lagi makan lagi Kencing lagi makan lagi Karena gula darahnya tidak terpakai dengan sempurna Kenapa si tuan apa guide nya macam turis ini Guide yang membawa si gula ini ke dalam sel Tidak banyak orang ya Oke Si insulin tadi sudah sedikit jumlahnya Turis yang banyak cuman membawanya Ya jadi dia si insulin tadi menjajakan gula kepada seluruh sel Mau gak mau gak mau Ini gak ada insulin Menjajakan gula kepada sel Jadi sel gak makan Seolah-olah dia belum makan Kelaparan terus Jadi karena kurangnya gula kepada otak Maka orang ini mengantuk Ngantuk aja Padahal tadi malam sudah cukup tidurnya Terus Ngantuk lagi di tempat kerja dia Atau di sekolah dia ngantuk dan sebagainya Nah kemudian ada lagi penyakit yang lain Yang gejala kelasi yang lain adalah Luka yang tidak sembuh-sembuh di bahagian kaki bawah Nah ini kenapa Aliran Aliran barah Darah yang balik ke jantung itu Tertunda Terhambat Karena pembulu-pembulu darah itu Dalamnya rusak dan menyumbat Aliran balik Sehingga Daerah bawah itu tidak mendapatkan Suplai Nutrisi yang lengkap Sehingga dia rusak Bekudis Oke 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 Terima kasih.